Hai co-friends, di sini kita memiliki pertanyaan jika panjang sisi-sisi suatu persegi adalah 2p-3, kelilingnya tidak lebih dari 20. Maka ini merupakan pertidaksamaan linear satu variable, karena pertidaksamaan itu memuat lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, dan memiliki satu variable yang berpangkat satu. Jika persegi, persegi memiliki empat sisi yang sama, panjang, berarti 2p-3. Untuk mencari keliling adalah 4 dikali dengan sisinya. Di sini diketahui kelilingnya tidak lebih dari 20, maka 4 dikali dengan 2p-3 tidak lebih, berarti lebih kecil, sama dengan 20. Karena tidak lebih dari 20, 20 ini diikut sertakan. Maka kita selesaikan, kita akan dapatkan kalikan ke dalam, 8p-12 lebih kecil sama dengan 20, 8p lebih kecil sama dengan 20, kemudian plus 12, 8p lebih kecil sama dengan 32, dan p lebih kecil sama dengan 32 dibagi 8, p lebih kecil sama dengan 4. Maka luas maksimumnya, jika ditanya luas maksimum, maka kita memilih p yang paling besar. P yang paling besar yang kita gunakan adalah 4, karena p lebih kecil sama dengan 4, batasnya adalah 4. Maka mencari luas, luas daripada persegi adalah sisi dikali dengan sisinya. Kita cari sisinya ya, maka S-nya sama dengan 2p-3, p-nya kita gunakan 4, 2x4 kurang 3, 8 dikurang 3, maka sama dengan 5 cm. Dengan demikian, maka luasnya akan sama dengan 5 dikali 5, yaitu 25 cm persegi. Pilihan kita yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.